Hubungi 0813-2969-5359 Seiring dengan gagal orbit Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berhudu Kebenarnya harus sesuai Istri Salihah dari kitab Sifat Azawjah As-Salihah Karya Amr Ibn Abdul Mun'im Salim Hafidhullahu Ta'ala Wa wafakahu Wa afahu min kulli baliyatin wa asqamin Kita masuk pada pembahasan baru Disampaikan oleh penulis Hafidhullahu Ta'ala Almar'atu salihatu latasummu tatawuin Wazawjuhasyahidun illa biiznihi Wanita salihah itu tidak melakukan puasa sunnah Ketika suaminya hadirun Ketika suaminya syahidun ada di rumah Kecuali dengan seizin suami Maka diantara sifat dan karakter wanita dan istri salihah adalah Memperhatikan Apa yang Allah wajibkan Perkenaan dengan hak-hak suami Wa min ha dan diantara hak suami adalah Hakkul istimta'i biha Hak suami untuk mencumbu istri Hak suami untuk mencumbu istri Dan mengumpuli dan menyetubuhi istri Demikian juga hak memanfaatkan waktu kosong istri Untuk dicumbu dan dikumpuli Oleh karena itu maka tidak boleh bagi Seorang istri yang salihah berpuasa Mengerjakan puasa sunnah Ketika suaminya syahidun Yang dimaksud dengan syahidun adalah Mukimun gairu musafirin Suaminya dalam keadaan mukim Tidak berpergian Artinya di rumah atau di luar rumah Karena namun di luar rumahnya Itu tidak tergolong berpergian Boleh jadi ke kantor, ke tempat kerja Yang posisinya tidak tergolong safar Nah ketika suami posisinya mukim Ketika istri salihah mau berpuasa Maka dia meminta izin pada suami terlebih dahulu Dari sahabat Abu Rairah Radul La'an hu dari Nabi Sallallahu alaihi wasalam Nabi menyampaikan tiga kalimat Berkenaan dengan istri Yang pertama Seorang istri tidak boleh berpuasa Ketika suaminya tidak berpergian Kecuali dengan izin suami Kemudian yang kedua Seorang istri yang baik tidaklah Mengizinkan masuk ke dalam rumahnya Seseorang Wawah syahidun ketika Suami ada di rumah Ila biiznihi kecuali dengan izin suami Kemudian yang ketiga Tidaklah seorang istri Menginfakan Min kasbihi dari jerih payah suami Dari penghasilan suami Dia infakan Min rair amrihi tanpa ada Mandat dari suami Fa'inna niswa ajrihi lahu Maka setengah Pahalanya bagi suami Di sini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Dan Abu Dawud Dari Jalur Abdurazak Dari Ma'amar Ibn Hammam Ibn Munabih Dari Abu Rayrah Dan redaksinya adalah Redaksi Muslim Dan di kesempatan Siang Kali ini Saya ingin mempertajam Bahasan tentang hadis ini Dengan membacakan Kandungan Hadis ini Dari sejumlah Referensi dan buku yang lain Yang pertama Saya ingin bacakan Penjelasan untuk Hadis Bukhari Muslim Dari Sarah Riyadus Salihin Karya Ibn Alan Asyafi'i Rahimallahu ta'ala Di kitab beliau Dalilul falihin Litoruq Riyadus Salihin Kalau dalam redaksi Yang ada di Riyadus Salihin Dari sahabat Abu Rayrah Rasulullah SAW Bersabda La yahillu limra'atin Tidaklah pulih Tidaklah halal Artinya tidak boleh Maka jelas Menunjukkan Haramnya Tidak boleh Bagi seorang istri Antasuma Berpuasa Kata Ibn Alan Walau fardun muasa'an Meskipun itu Adalah Puasa yang wajib Manakala Puasa yang wajib Tersebut Waktunya masih Lunggar Semisal Puasa kodok Maka tentu puasa kodok Boleh jadi Waktu kodok Masih longgar Atau waktu kodok Itu sudah Mepet Syakban Tinggal Satu minggu Atau tujuh hari Padahal punya utang Puasa kodok Tujuh hari Nah ini mepet Tapi Kalau waktu kodok Itu masih longgar Maka Berlaku ketentuan Untuk Minta izin kepada suami Terlebih dahulu Kenapa Puasa Fardu yang Longgar Itu perlu Ngomong kepada suami Maka disampai Kalau Ibn Alan Karena hak suami Dalam hal ini Menjumbu dan Menyutubui istri Itu sudah Siap sedia Sedangkan Waktu menjalankan Kewajiban Masih longgar Oleh karena itu Seandainya Waktunya sudah Sempit Semisal Seorang istri Bernadar Untuk puasa Di waktu tertentu Baik Nadar ini Diikrakan Sebelum menikah Atau setelah Menikah Atau Nadar ini Diikrakan Setelah menikah Dengan izin suami Atau Waktu Kodok Waktu puasa Wajib itu Sempit Karena Bulan Tidaklah tersisa Kecuali Seukur Sebanding dengan Hari Kodok Yang belum Ditunaikan Maka dalam Kondisi Semacam ini Halal Dan boleh Bagi istri Untuk berpuasa Tanpa izin Suami Dan ini Ketentuan ini Berlaku Kalau Suami Itu Kondisinya Syahidun Itu Hadirun Yaitu Ada di rumah Illa Biiznihi Kecuali Dengan Ijin Suami Kenapa Harus Ijin Suami Karena Boleh Jadi Suami Memiliki Dalam Tanda Kutip Hajat Kepada Istrinya Sehingga Ketika Istrinya Dalam Kondisi Berpuasa Maka Puasa Istri Menghalangi Suami Untuk Bisa Memenuhi Hajatnya Ya Seandainya Seandainya Ada orang Yang mengatakan Bukankah Boleh Bagi Suami Membuat Istrinya Batal Dalam Kondisi Semacam Ini Sehingga Puasa Puasa Suami Sehingga Puasanya Istri Tidak Menjadi Penghalang Bagi Suami Untuk Memenuhi Hajatnya Kan Bisa Suami Bisa Diberi hak Untuk Membatalkan Puasa Istri Maka Jawabannya Ketika Sisi Istri Itu Dalam Kondisi Puasa Boleh Jadi Suami Itu Takut Atau Tidak Enak Karena Statusnya Berpuasa Maka Ini Menyebabkan Dia Tidak Berani Mengambil Apa kemudian Memenuhi Hajat Biologisnya Oleh Karena Itu Puasanya Seorang Wanita Puasa Sunnah Atau Puasa Wajib Manakala Waktunya Masih Longgar Itu Haram Kecuali Dengan Izin Suami Demikian Juga Seorang Istri Tidak Boleh Mengizinkan Seseorang Masuk Ke Rumah Baik Laki-laki Yang Mahram Ataupun Bukan Mahram Bahkan Meskipun Itu Perempuan Illa Biiznih Kecuali Seijin Suami Disini Ibnu Alan Menyampaikan Izin Suami Ada Dua Macam Sarihan Izin Yang Jelas Lugas Aumafi Maknahu Atau Yang Semakna Yaitu Istri Tahu Kalau Suami Ridha Dengan Hal Hal Itu Maka Puasa Sunnah Seorang Istri Dalam Tanpa Izin Suami Itu Hukumnya Haram Bukhari Bukhari Dan Muslim Kenapa Demikian Di Murni Muhtad Disampaikan Karena Hak Suami Menunaikan Hak Suami Hukumnya Wajib Maka Yang Wajib Ini Tidak Boleh Ditinggalkan Karena Melakukan Hal Yang Sunnah Kemudian Seandainya Seorang Istri Itu Negat Berpuasa Sunnah Padahal Tidak Dijinkan Oleh Suaminya Maka Dalam Madhab Syafi'i Disampaikan Soha Wa Inkan Haraman Puasanya Sah Namun Haram Alias Berdosa Sehingga Statusnya Seperti Solat Di Rumah Rampasan Kemudian Yang Dimaksud Dengan Ijin Ijin Suami Dalam Masalah Berpuasa Itu Tidak Harus Tidak Mesti Harus Ijin Yang Yang Gamblang Dan Terang-terangan Di Murni Muhtad Disampaikan Wa ilmu Habir Ridahu Kaizni Ketika Istri Itu Tahu Dan Yakin Kalau Suaminya Ridha Jika Si Istri Ini Berpuasa Maka Statusnya Seperti Sudah Mendapatkan Ijin Dari Suami Sedangkan Puasanya Seorang Istri Ketika Suaminya Itu Posisinya Di Luar Kota Maka Ini Boleh Tanpa Diperselisihkan Larangan 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 Khusus Dengan Larangan Ini Khusus Untuk Puasa Sunnah Apakah Hal ini Juga Berlaku Untuk Sholat Sunnah Artinya Istri Tidak Boleh Sholat Sunnah Kecuali Dengan Ijin Suami Maka Di Murni Muhtadi Jelaskan Sholat Sunnah Tidak Disamakan Dengan Puasa Sunnah Dalam Masalah Ini Likos Rizamani Karena Waktu Yang Diputuhkan Untuk Mengerjakan Sholat Sunnah Diantaranya Sholat Sunnah Mutlak Itu Cuma Sebentar Lain Hanya Dengan Puasa Sunnah Yang Itu Menghabiskan Waktu Dari Subuh Sampai Maret Waktunya Panjang Sekali Kemudian Penjelasan Tambahan Untuk Hadis Ini Saya Ambilkan Dari Sahih Muslim Yang Berjudul Al-Bahru Al-Muhid Al-Sajjad Sahih Imam Muslim Ibn Hajjad Di sini Produksi Sahih Muslim Tadi Kita Baca Di Sifat Zawjah Salihah Latasum Al-Maratu Dan di Redaksi Yang Lain Dalam Saya Bukhari La Yahillu Tidaklah halal Bagi seorang Istri Untuk Berpuasa Dan Kata-kata La Yahillu Itu Tegas Menunjukkan Haramnya Puasa Sunnah Ketika Itu Dan Inilah Yang Ditegaskan Ditegaskan Oleh Para Ulama Syafi'iyah Hukumnya Haram Sebagaimana Yang disampaikan Al-Nawawi Nawawi juga Mengatakan Sebagian Syafi'iyah Mengatakan Larangan Puasa Dalam Hukumnya Makroh Namun Yang Benar Pendapat Pertama Yang mengatakan Hukumnya Haram Nawawi Mengatakan Seandainya Seorang Istri Puasa Sunnah Tanpa Ijin Suaminya Maka Puasanya Sah Dengan Sepakat Ashabina Para Ulama Syafi'iyah Meskipun Puasanya Hukumnya Haram Dan Berdosa Karena Kenapa Dikatakan Sah Karena Pengharamannya Itu Faktor Di luar Faktor Eksternal Di luar Kegiatan Puasa Itu Sendiri Dan Yang dimaksud Dengan Maka Ketika Sah Namun Haram Maka Itu Maknanya Artinya Ditegaskan Tidak Ada Pahalanya Kemudian Waba'luha Syahidun Ketika Suami Ada Di rumah Yang dimaksud Dengan Ada Di rumah Artinya Hadirun Filbalat Tidak Keluar Kota Sehingga Bisa Dipahami Seandainya Seorang Istri Itu Mengerjakan Puasa Sunnah Ketika Suaminya Safar Maka Boleh Dan Demikalah Hukumnya Boleh Bagi Istri Untuk Puasa Sunnah Tanpa Ijin Suami Ketika Suami Posisinya Safar Di luar Kota Dan Ini Satu Hal Yang Diperselisihkan Oleh Para Ulama Nah Apa Yang Dimaksud Suami Itu Mukim Dan Tidak Di luar Kota Dan Apa Yang Jadi Tolak Ukur Di luar Kota Yang Menyebabkan Seorang Istri Boleh Puasa Sunnah Tanpa Ngomong Ke Suaminya Maka Tolak Ukur Gaibah Tolak Ukur Di luar Rumah Yang Menyebabkan Boleh Seorang Istri Puasa Sunnah Tanpa Ijin Suami Dalam Mayoritas Kasus Kasus Permasalahan Hukum Syari Tolak Ukurnya Adalah Manakala Dia Berpergian Sampai Jarak Kosor 80 Atau 90 Kilo Maka Ini Mungkin Ini Kemungkinan Yang Kedua Maksudnya Adalah Lebih Dari Sekedar Jarak Berlari Atau Yang penting Sudah Di luar Daerah Domisilinya Meskipun Belum Sampai Jarak Kosor Dan Meskipun Waktunya Singkat Maka Ada Tiga Kemungkinan Tolak Ukur Apa Yang Dimaksud Dengan Tidak Di rumah Yang Menyebabkan Boleh Puasa Sunnah Tanpa Izin Suami Ada Tiga Kemungkinan Jarak Kosor Atau Jarak Dekat Dekat Di luar Rumah Yang Ketiga Asalkan Sudah Keluar Dari Daerah Domisili Meskipun Belum Sampai Jarak Jarak Kosor Ada Tiga Kemungkinan Dari Tiga Kemungkinan Tersebut Disini Disampaikan Kemungkinan Yang Paling Mendekati Dikarenakan Tidak Ada Keterangan Detail Dalam Hadis Adalah Kemungkinan Yang Ketiga Yaitu Sekedar Posisinya Di luar Daerah Domisili Meskipun Jaraknya Masih Tergolong Pendek Belum Tergolong Boleh Mengkosor Solat Itu Sudah Tergolong Tidak Di rumah Sehingga Istri Boleh Puasa Sunnah Tanpa Ijin Dan Pemberitahuan Kepada Suami Namun Ada Catatan Penting Seandainya Istri Punya Sangkaan Kuat Catatan Pentingnya Seandainya Istri Punya Sangkaan Kuat Kalau Suaminya Akan Tiba Di Akhir Siang Karena Satu Sebab Karena Sudah WA Karena Sudah Telepon Maka Sepatutnya Puasa Padari Itu Hukumnya Haram Suami Sudah Posisinya Dia di luar Kota Sudah Jarak Kosor Kemarin Sudah Ngasih Kabar Insya Allah Besok Pulang Sampai Di rumah Kurang Lebih Asar Atau Sampai Di rumah Duhur Nah Jika Suami Sudah Ngasih Kabar Semacam Ini Meskipun Dia Ngasih Kabarnya Posisinya Di luar Kota Maka Haram Bagi Istri Untuk Puasa Hari Ini Karena Dia Tahu Hari Ini Adalah Hari Kepulangan Dan Kedatangan Suaminya Dan Perlu Diketahuk Bahasanya Di antara Waktu Hubungan Suami Istri Yang Dianjurkan Oleh Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Adalah Manakala Dan Ketika Suami Pulang Dari Safar Pulang Dari Safar Pulang Dari Luar Kota Dianjurkan Oleh Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Agar Suami Ini Mengumpuli Istrinya Disampaikan Di Fatul Bari Oleh Ibnu Hajar Seandainya Suami Itu Posisi Musafir Maka Bisa Kita Pahami Dari Hadis Maka Berdasarkan Hadis Menunjukkan Bolehnya Istri Puasa Sunnah Tanpa Ijin Suami Namun Seandainya Ketika Itu Kebetulan Posisi Karena Suami Di Luar Kota Istri Berpuasa Lantas Suami Tiba Di Tengah Istri Sedang Puasa Falahu Ibsad Dusa Miha Dalika Min Rai Rikar Roh Hatin Maka Boleh Ini Tidak Berarti Dianjurkan Dan Tidak Berarti Wajib Maka Boleh Bagi Suami Untuk Membatalkan Puasa Istrinya Dengan Mengumpulinya Dan Boleh Ini Min Rai Rikar Roh Hatin Tanpa Hukum Makruh Dan Perlu Diketahui Bahasanya Semakna Dengan Berpergian Di Luar Kota Adalah Ketika Suami Itu Sakit Tidak Kemana Mana Bahkan Jumat Di Rumah Saja Namun Sakit Namun Sakitnya Adalah Sakit Yang Cukup Berat Sehingga Tidak Tidak Mungkin Dia Akan Mengajak Berhubungan Badan Maka Jika Posisinya Demikian Maka Istri Boleh Tiba-tiba Ternyata Diketahui Puasa Sunnah Tanpa Izin Suami Karena Suami Sakit Sakitnya Sakit Berat Tidak Mungkin Punya Permintaan Dan Ajaan Untuk Hubungan Suami Istri Dari Orang Ini Artinya Kalau Sakitnya Sakit Biasa Demam Demam Ringan Yang Terkadang Sebagian Laki-laki Demam Ringan Pun Masih Tetap Punya Gairah Dalam Masalah Hubungan Biologis Maka Istri Semestinya Minta Izin Terlebih Dahulu Kepada Istrinya Kepada Suaminya Jika Tidak Berpuasa Sunnah Maka Tidak Tidak Boleh Puasa Sunnah Ilabi Ini Kecuali Dengan Izin Suami Nah Apa Yang dimaksud Dengan Izin Suami Harus Dan Vulgar Izin Suami Ataukah Cukup Indikator Yang Menunjukkan Kalau Suami Mengizinkannya Bahkan Suami Menyukai Istrinya Rajin Puasa Sunnah Maka Kemungkinan Yang Mendekati Dari Yang Bisa Kita Simpulkan Dari Makna Hadis Ini Bahasanya Adanya Indikator Kalau Suami Ridha Itu Sudah Cukup Dan Berlangsungnya Kebiasaan Suami Yang Ini Diketai Oleh Istri Sudah Bisa Menggantikan Izin Yang Terang Terangan Jadi Ringkasnya Yang Dimaksud Dengan Izin Suami Adalah Dua Hal Yang Pertama Adalah Izin Lugas Dari Suami Silahkan Puasa Sunnah Kalau Mau Puasa Senin Mau Puasa Sawal Atau Yang Termasuk Dalam Izin Suami Adalah Ketika Istri Tahu Kalau Suaminya Ribak Karena Istri Sudah Membaca Dan Sudah Mengetahui Kebiasaan Suami Bahkan Suami Senang Membaca Kebiasaan Suami Tidak Pernah Minta Hubungan Badan Siang Hari Ngajak Hubungan Badan Hanya Malam Hari Dia Tahu Kebiasaan Suaminya Demikian Dia Bisa Tangkap Suaminya Rito Karena Suaminya Suka Dengan Manakala Istri Rajin Berpuasa Dan Ditegaskan Ditegaskan Di Fatul Bari Bahasanya Ini Keharusan Minta Izin Ini Kalau Puasanya Bukan Puasa Ramadan Demikian Juga Jika Puasanya Adalah Puasa Puasa Di luar Ramadan Namun Puasa Yang Wajib Dan Waktunya Terbatas Semacam Puasa Kodok Dan Waktunya Sudah Ngepas Maka Boleh Puasa Tanpa Minta Izin Terlebih Dahulu Kemudian Kalimat Yang Kedua Dalam Hadis Surat Muslim Yang Tadi Kita Baca Di Bukunya Panduan Kita Istri Tidak Boleh Mengizinkan Masuk Kedalam Rumah Ketika Suami Ada Di Rumah Kecuali Dengan Mengizinkan Tamu Ke Rumah Ketika Suami Ada Di Rumah Kecuali Dengan Izin Suami Dan Tadi Kita Baca Di Dalilul Falehin Bahasanya Larangan Ini Menjakob Semua Tamu Baik Laki-laki Mahrom Ataupun Mahrom Bagi Istri Atau Bukan Mahrom Ataupun Perempuan Statusnya Sama Tidak Boleh Tidak Boleh Dipersilahkan Masuk Kecuali Dengan Persetujuan Suami Lirajulin Mahromin Al-Gairihi Dalilul Falin Ditegaskan Baik itu Untuk Laki-laki Mahrom Yang Mau bertamu Kakaknya Atau Kakak Laki-lakinya Atau Bukan Mahrom Ataupun Perempuan Tetangganya Perempuan Yang Mau Main Ke rumah Kan Tidak Boleh Kecuali Dengan Ijin Suami Penjelasan Lebih Lanjut Di Saras Sahih Muslim Maka Istri Tidak Boleh Mengizinkan Maka Hadis ini Menunjukkan Tidak Boleh Bagi Istri Untuk Mengizinkan Masuk Ke rumah Baik Laki-laki Ataupun Perempuan Yang Tidak Disukai Dan Tidak Disetujui Oleh Suami Kenapa Karena Tanpa Ijin Suami Mempersilahkan Masuk Ke rumah Itu Menyebabkan Suami Berhak Untuk Berburuk Sangka Dan Itu Normalnya Bikin Suami Jemburu Yang Ini Tentu Akan Ada Dampak Yang Tidak Baik Di Belakang Tidak Boleh Mengizinkan Fibaitih Di Rumah Yang Dimaksud Dengan Di Rumah Suami Yang Dimaksud Dengan Rumah Suami Adalah Rumah Yang Ditempati Oleh Suami Baik Itu Milik Suami Ataupun Bukan Milik Suami Karena Itu Kontraan Misalnya Maka Tidak Boleh Mempersilahkan Masuk Wawas Syahidun Ketika Suami Ada Di Rumah Atau Suami Ada Di Kota Keluar Rumah Namun Ada Di Dalam Kota Jadi Ibnu Hajar Alaskolani Ash-Yafiq Rahim Allah Ta'ala Menjelaskan Ketentuan Yang Ada Dalam Hadis Ini Ketika Suami Itu Ada Di Dalam Kota Ini Ketentuan Yang Tidak Memiliki Pemahaman Kebalikan Namun Ini Menceritakan Umumnya Maka Ketika Karena Buktinya Ketika Suami Itu Tidak Ada Di Rumah Statusnya Musafir Itu Bukan Berarti Menyebabkan Istri Boleh Mengizinkan Seseorang Seseorang Untuk Masuk Ke Rumah Suami Tanpa Sepertujuan Suami Bahkan Ketika Suami Tidak Ada Di Rumah Sedang Berpergian Keluar Kota Maka Larangan Untuk Memberikan Ijin Tanpa Serido Suami Itu Lebih Ditekankan Lagi Menimbang Hadis-hadis Yang Isinya Larangan Bertamu Menemui Bertemu Dengan Perempuan Yang Ditinggal Pergi Oleh Suaminya Kemudian Namun Perlu Diketahui Falau Da'at Ad-Daruratu Ila Dukhuli Aleyha Lam Taftaqir Ila Isti'idhanihi Lita'ad-durihi Jika Terdapat Kondisi Daruat Dimana Seorang Itu Harus Bertemu Berjumpa Dengan Perempuan Yang Ditinggal Pergi Oleh Suaminya Ini Maka Isi-istri Tidak Perlu Meminta Ijin Padanya Lita'ad-durihi Karena Satu Hal Yang Tidak Memungkinkan Untuk Harus Minta Ijin Terlebih Dahul Jadi Kondisinya Kondisi Gawat Isi-istri Ini Ada Di Dalam Rumah Perlu Pertolongan Untuk Dibawa Ke Rumah Sakit Suaminya Tidak Ada Maka Istri Boleh Saja Mempersilahkan Orang Yang Menolong Untuk Masuk Tanpa Harus Minta Ijin Kepada Suami Terlebih Darur Karena Kondisinya Kondisi Darurat Kemudian Penjelasan Hal Yang Menarik Disampaikan Oleh Ibnu Hajar Beliau Bedakan Antara Bertamu Bertamu Untuk Ketemu Istri Ketemu Seorang Perempuan Yang Suaminya Sedang Berpergian Atau Sekedar Posisinya Bertamu Namun Tidak Ketemu Maka Kata Ibnu Hajar Rahim Allah Ta'ala Larangan Ini Berlaku Untuk Ini Berkenaan Dengan Biddukuli Aleyha Bertamu Dan Ketemu Dengan Seorang Perempuan Yang Posisinya Suaminya Tidak Ada Di rumah Ada Pun Semata Mata Istri Itu Semata Mata Tamu Ini Masuk Ke Lingkungan Rumah Itu Misalnya Si istri Mengizinkan Seseorang Untuk Masuk Ke Satu Tempat Yang Itu Bagian Dari Rumah Misalnya Teras Suami Sedang Keluar Rumah Datang Tamu Laki-laki Kemudian Istri Menyampaikan Suami Saya Sedang Keluar Silahkan Ditunggu Di Teras Di Luar Rumah Silahkan Duduk Maka Itu Tidak Apa Karena Yang Tidak Boleh Adalah Ad-dukul Aleyha Bertamu Dan Ketemu Dalam Keadaan Tidak Ada Suaminya Dan Bisa Terjadi Kulwah Berduaan Kalau Sekedar Ad-dukul Dukul Dukul Baid Maka Dibedakan Antara Dukul Baid Dan Dukul Aleyha Kalau Dukul Baid Misalnya Dipersilahkan Duduk Di Teras Rumah Maka Itu Tidak Mengapa Dipersilahkan Untuk Masuk Ke Satu Ruangan Tersendiri Yang Itu Beda Dengan Ruangan Tempat Tinggal Si Perempuan Maka Ini Juga Tidak Mengapa Misalnya Di Rumah Tersebut Ada Gasibunya Di Halaman Ada Gasibunya Maka Istri Mengatakan Silahkan Tunggu Di Gasibu Satu Bangunan Khusus Untuk Tamu Dan Itu Terpisah Dari Tempat Yang Ditempat Oleh Istri Maka Ini Tidak Mengapa Demikian Yang Kita Bahas Dan Kita Kacik Sempatan Siang Hari Ini Pembahasan Tentang Masalah Istri Tidak Puasa Sunnah Tidak Puasa Sunnah Ketika Suami Posisinya Tidak Safar Kecuali Dengan Seizinnya Dan Penjelasan Lebih Detail Tentang Hadis Yang Berkenaan Dengan Hal Ini Demikian Assalamuala Alain Muhammadin Wa ala Alihi Wassabih Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baik Ustaz Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Insya Allah Kami Bacakan Yang Pertama Ustaz Bismillah Ustaz Apabila Bayi Anak Kecil Diberi Uang Oleh Orang Lain Yang Tentu Mereka Belum Bisa Mengelolanya Uang Tersebut Hukumnya Bagaimana Ustaz Anak Anak Kecil Boleh Anak Kecil Kanak Kanak Boleh Menerima Menerima Hadiah Uang Namun Dia Tidak Boleh Membelanjakannya Jadi Dia Bisa Menerima Dan Itu Jadi Miliknya Jadi Haknya Namun Dia Tidak Boleh Membelanjakannya Bisa Disimpankan Oleh Disimpankan Oleh Orang Tuanya Baik Kemudian Pertanyaan Yang Cukup Panjang Kami Akan Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Saya Sudah 15 Tahun Menikah Selalu Menjaga Kesetiaan Dan Baktik Kepada Suami Tapi Saya Tahu Selama Berapa Bulan Hampir Empat Bulan Suami Punya Simpanan Bahkan Dikoskan Dan Berzina Di Hotel Baik Simpanan Suami Saya Mengakui Dan Juga Suami Saya Mengakui Hal Tersebut Padahal Suami Saya Bukan Sekali Saja Menggauli Selingkuhannya Tapi Kali Ini Saya Sudah Sudah Keterlaluan Dan Saya Sudah Tidak Bisa Bersabar Apa Yang Harus Saya Lakukan Dan Anak Anak Saya Seandainya Terjadi Perceraian Maka Anak Anak Tentu Kewajiban Suami Karena Anak Itu Tanggung Jawab Suami Dia Yang Punya Kewajiban Untuk Menafkai Demikian Juga Tanggung Jawab Pendidikan Itu Di Tangannya Kemudian Tentang Ketika Suami Terbukti Bahkan Mengakui Berzina Artinya Suami Ini Adalah Suami Yang Fasik Sedangkan Istrinya Adalah Wanita Baik-baik Maka Tidaklah Salah Seandainya Dia Meminta Cerai Pada Suaminya Dan Mengurus Hal Tersebut Ke Pengadilan Agama Baik yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Suami Yang Tidak Dekat Dengan Anak Makin Jauh Dengan Allah Lalu Anak Diizinkan Kuliah Yang Jauh Dan Jatuh Kepada Dosa Besar Ini Murni Kesalahan Si Anak Atau Ada Andil Dari Orang Tua Jazakum Allah Khairan Jika Anak Itu Melakukan Dosa Besar Misal Zina Di Tempat Di Tempat Yang Jauh Karena Dia Kuliah Di Sana Maka Apakah Orang Tua Berdosa Dapat Dosa Dapat Limpaan Dosa Limpaan Dosa Maka Kembali Kepada Kondisi Sebelumnya Apakah Orang Tua Ini Sudah Berupaya Untuk Mendekati Anak Dan Mendidiknya Baik 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 Bapaknya Ataupun Ibunya Kalau Orang Tua Sudah Maksimal Melakukan Usaha Menanamkan Nilai-nilai Positif Kemudian Ajaran Agama Kepada Anaknya Kemudian Anaknya Memang Dasarnya Lebih Terpengaruh Dan Lebih Memilih Teman-temannya Daripada Orang Tuanya Maka Hidayah Di tangan Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Orang Tua Ini Tidaklah Mendapatkan Busa Karenanya Namun Jika Orang Tua Ceroboh Belum Maksimal Dengan Mendidik Anak Ibu Misalnya Sibuk Dengan Karirnya Bapak Juga Sibuk Dengan Proyek Dan Pekerjaannya Sudah Dikira Bahasanya Tanggung jawab Terhadap Anak Cukup Dengan Memenuhi Kebutuhan Makan Minumnya Dan Sekolahnya Setelah Itu Masab Huduh Dengan Yang Lainnya Maka Ketika Anak Melakukan Dusa Besar Semacam Zina Dengan Pacarnya Atau Yang Lain Maka Orang Tua Mendapatkan Saham Dusanya Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Istri Puasa Kodok Suami Pulang Dari Luar Kota Berkeinginan Dan Menyuruh Istri Membatalkan Puasa Kodoknya Apakah Dosa Membatalkan Puasa Kodok Tersebut Jazakum Allah Khairan Jawabannya Membatalkan Puasa Kodok Hukumnya Wajib Maka Haram Dibatalkan Oleh Si Istri Dan Haram Bagi Suami Untuk Haram Bagi Suami Untuk Membatalkan Puasa Istri Kecuali Jika Memang Kebutuhannya Kebutuhan Medesak Sekali Dan Waktu Kodok Masih Longgar Kodoknya Sekarang Bulan Sawal Tentu Waktu Kodoknya Masih Sangat Longgar Maka Wallah Ta'ala A'lam Seandainya Istri Kemudian Mendaulukan Hak Suami Dalam Masalah Ini Satu Hal Yang Tidak Mengapa Nah Baik Sat Yang Berikutnya Sat Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sat Mau Bertanya Afwan Dalam Memilih Calon Suami Bolehkah Kita Menolak Karena Dia Masih Mengupload Upload Foto Selfie Dalam Sosial Media Seorang Wanita Punya Hak Untuk Memilih Dan Hak Dalam Masalah Memilih Ini Tidak Harus Alasannya Haruslah Alasan Yang Berkenaan Dengan Agama Boleh Saja Menolak Lamaran Seorang Laki-laki Kenapa Karena Hidungnya Terlalu Pesek Misalnya Atau Saya Tidak Suka Tangannya Busar Jarinya Busar Mengerikan Maka Dengan Alasan Alasan Semacanya Tidak Mengapa Atau Saya Tidak Suka Karena Dia Punya Hobi Suka Suka Trail Suka Touring Meskipun Touringnya Tidak Masalah Tidak Ada Maksudnya Di Sana Cuma Tidak Cocok Dengan Acara Semacam Itu Saya Tidak Mau Lanjut Kenapa Karena Di Data Biodata Lelaki Tersebut Dia Hobi Makan Jengkol Saya Tidak Tidak Suka Makan Jengkol Dan Bau Jengkol Dan Si perempuan Ini Nolak Mundur Dan Tidak Lanjut Hukumnya Tidak Mengapa Jadi Ketika Alasannya Karena Mbak Dia Alasan Sebenarnya Karena Laki-laki Ini Suka Selfie Kemana-mana Selfie Dan Atau Dinilai Tebar Persona Dan Tidak Mau Dikenalkan Kalau Lanjut Dengan Satu Hal Yang Tidak Mengapa Boleh-boleh Saja Meskipun Adab Dalam Patut untuk Mempertikan Adab Dalam Berkata-kata Kalau Kemudian Disampaikan Demikian Boleh Jadi Ada Yang Sakit Hati Maka Katakan Saya Enggak Lanjut Mundur Saya Tidak Lanjut Karena Ada Sesuatu Yang Mengganjal Dan Saya Tidak Sertai Tidak Nyaman Katakan Demikian Supaya Tidak Ada Pihak Yang Tersakiti Baik Yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hamil Empat Bulan Tetapi Suami Saya Setiap Ada Waktu Luang Selalu Saja Pergi Memancing Jujur Saya Keberatan Karena Saya Juga Masih Masih Punya Anak Kecil Umur Tiga Tahun Saya Ingin Suami Saya Pekat Terhadap Pekerjaan Saya Di rumah Setiap Saya Mengeluh Mengeluhkan Keadaan Saya Sikapnya Selalu Dingin Dan Tetap Saja Berangkat Memancing Saya Harus Bagaimana Ustadz Yang Pertama Harus Sabar Dan Terus Terus Bersabar Kemudian Yang Kedua Kedua Doakan Suami Agar Lebih Lembut Dengan Istri Dan Lebih Perhatian Kemudian Yang Ketiga Beri Masukan Pada Suami Agar Lebih Care Lebih Perhatian Dengan Istri Tahu Kesusahan Istri Sedang Kondisi Hamil Dan Ada Anak Kecil Anak Masih Tiga Tahun Perlu 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 Beres Rumah Jika Tidak Memungkinkan Untuk Bicarakan Secara Langsung Maka Bisa Minta Tolong Kepada Orang-orang Tertentu Yang Lebih Didengar Perkataannya Oleh Suami Ata Ketika Terjadi Hal ini Merasa Tidak Nyaman Sampaikan Kepada Suami Komplen Tentang Hal Ini Dan Minta Kalau Gitu Mari Kita Cari Pihak Ketiga Untuk Jadi Penengah Dalam Masalah Ini Sikap Saya Permintaan Saya Supaya Suami Jangan Mancing Namun Bantu Rumah Itu Salah Ataukah Benar Mari Kita Datang Kepada Pihak Yang Ketiga Yang Bisa Menengahi Perselisihan Di antara Kita Dalam Hal Ini Bisa Soan Ke Seorang Ustadz Yang Dihormati Oleh Dua Belah Pihak Untuk Memberikan Pencerahan Berkait Dengan Masalah Ini Bagaimana Cara Menasihati Suami Agar Tidak Membuat Nasihatnya Marah Lalu Bagaimana Cara Belajar Bersabar Jika Kemudian Suami Berpolindian Cara Kemudian Agar Memberikan Nasihat Kepada Suami Dan Tidak Membuat Suami Marah Tentu Setelah Lama Berumah Tangga Ada Ada Karakter-karakter Suami Yang Bisa Dipelajari Yang Tentu Bisa Dipelajari Oleh Istri Dia Tau Trik-trik Yang Tepat Sikon Yang Pas Pilihan Kata Yang Tepat Yang Disukai Oleh Suami Dan Tidak Memancing Emosi Suami Jadi Maka Tentu Istri Ini Yang Lebih Faham Tentang Keadaan Dan Karakter Suaminya Kebiasaan Suaminya Nah Manfaatkan Pengetahuan Hal ini Untuk Menyampaikan Kepada Suami Apa Yang Disampaikan Adapun Bagaimanakah Menguatkan Diri Agar Bersabar Ketika Ternyata Suami Berpoligami Maka Jika Ini Dianggap Sebagai Satu Musibah Maka Responlah Musibah Dengan Kesabaran Dan Sadari Bahwasannya Rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Akan Hilang Dengan Dengan Suami Berpoligami Dengan Khawatir Dengan Masalah Rezeki Demikian Juga Satu Hal Yang Patut Untuk Diakini Bahasanya Dan Disadari Bahasanya Istri Baru Itu Belum Tentu Lebih Disayangi Daripada Istri Lama Oleh Karena Itu Buktinya Ibunda Aisyah Adalah Istri Nomor Tiga Istri Nabi Sallallahu Assalam Nomor Tiga Setelah Khotija Saudah Kemudian Aisyah Dan Setelah Aisyah Nabi Punya Banyak Istri Baru Sampai Total Sebelas Dan Apa Yang Terjadi Kita Lihat Nabi Lebih Sayang Dengan Ibunda Aisyah Padahal Dijumpai Istri Baru Yang Lebih Cantik Atau Kala Cantik Dengan Ibunda Aisyah Pesaing Berat Ibunda Aisyah Adalah Zainab Binti Jahshin Karena Cantiknya Dan Ibunda Aisyah Pun Demikan Jemburu Dengan Zainab Zainab Binti Jahshin Karena Ibunda Aisyah Tahu Kecantikan Ibunda Zainab Binti Jahshin Namun Kesimpulan Akhirnya Sebagaimana Kita ketahui Bersama Nabi Lebih Cinta Kepada Ibunda Aisyah Daripada Istri-istri Baru Setelah Ibunda Aisyah Radulahu Ta'ala Anha Radulahu Ta'ala Anhunna Anhunna Maka Satu hal Yang patut Untuk Dipahami Oleh Para Istri Ketika Mendapatkan Kondisi Suaminya Berpoligami Baksanya Cinta Dan sayang Seorang Laki-laki Itu Tidak Mesti Kepada Istri Yang Baru Boleh Jadi Dia Bisa Cinta Lebih Besar Cintanya Kepada Istri Yang Lama Karena Dia Punya Kelebihan Kelebihan Yang Tidak Dimiliki Oleh Istri Yang Baru Oleh Karena Itu Jadikan Hal Ini Sebagai Motivasi Untuk Lebih Beramal Salah Dengan Berbakti Kepada Berbakti Dan Melayani Suaminan Demikian Yang Kita Kaji Sempatan Siang Hari Ini Assalamuala Nabi Muhammad Wa Al-Ali Wassabi Wassalam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Seiring Dengan gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol Ride 327 22